3 ini, silahkan Pak Alex Ya, terima kasih Pak Teguh Pak silahkan melihat laporan keuangan Medco ya Medco untuk periode kapan Pak? Saya bacanya yang tahunan 2020 Pak Lalu? Ya, dia kan sampai saat ini masih rugi ya Dan saya lihat dia menjual asetnya Tapi dibukukan sebagai rugi Pak Apakah itu berarti perusahaan sedang Sangat membutuhkan cash atau gimana Pak? Oke, oke Harus jual aset dan ternyata rugi Ya, ya Oke, sambil-sambil kita coba analisa dulu ya Medco Energi Medco ini Ekuitasnya dia 1,2 miliar dolar Utangnya 4,6 miliar dolar Pendapatannya segini 1 miliar dolar Tapi perusahaannya masih rugi Dan Pak Alek bisa lihat ya Dimana ini bagian apa namanya Yang dia jual aset itu Ini Kerugian pelepasan investasi Iya Pak Ya sebenarnya nilainya gak terlalu signifikan juga sih ya Cuman 2 juta gitu Kalau yang penurunan nilai aset itu Pak 65 juta itu Pak Oh iya Kerugian penurunan nilai aset Seperti ini Nah Jadi bisa dijelaskan seperti ini Ini sih sebenarnya Sifatnya bukan pembukuan Tapi tetap real Karena Ya itu nilai-nilai aset dia Kalau misalnya suatu hari nanti itu dijual Harganya akan lebih rendah dibanding harga belinya Jadi kayak orang beli saham tapi cut loss gitu loh Ya kan Nah tapi sebenarnya dari sisi kas Operasinya dia masih positif ya Jadi kerugian-kerugian tadi sifatnya lebih sebagai Pembukuan saja Nah Tapi sekarang saya jelaskan Begini Sorry Kita lihat dulu disini Kalau dari Posisi ininya Liquiditasnya kita lihat disini Aset lancarnya dia itu 2 miliar dolar Kemudian aset Utang tidak lancarnya itu Lebih kecil ya Jadi dia tidak punya masalah Likuiditas Cuman utang dia memang Sangat besar 4,7 miliar dolar Sedangkan ekuitasnya dia sendiri Cuman 1,2 miliar dolar Jadi memang ada kemungkinan Perusahaan ini jual aset Karena dia butuh kas untuk melunasi Salah satu utangnya Nah Sebenarnya begini Medco ini sejak awal juga saya Tidak suka karena itu tadi Dia rugi-rugi-rugi Sebelum adanya pandemi pun dia suka-suka rugi terus Gak peduli harga minyak itu Naik atau turun Kemudian Medco ini kan dia perusahaan minyak Perusahaan minyak itu artinya Dia kadang ada beli aset Blok minyak tertentu Entah itu dalam bentuk partisipasi Atau memang blok itu 100% dimiliki oleh dia Blok ini Blok-blok minyak ini Jadi kayak apa ya Oil rig di tengah laut gitu loh Seperti itu Itu kadang beberapa waktu kemudian Memang dijual lagi Jadi tidak Tidak diniatkan untuk Katakanlah meningkatkan produksi minyaknya Tapi untuk trading saja Ada kadang begitu Kenapa Jadi ada orang Kerjaannya itu Beli Oil rig Beli apa namanya Blok minyak Untuk nanti dijual lagi Kenapa Ketika harga minyak lagi turun Biasanya harga aset-aset yang berhubungan Dengan minyak itu ikut turun Harga kilang minyak Harga apa itu ikut turun Nah itulah disitu beli Kemudian nanti ketika harga minyaknya naik Daripada nunggu itu berproduksi Mending itu langsung dijual aja Dapat untung Jadi kayak trading juga gitu loh Kayak trading saham seperti itu Nah Tapi kadang kalah Ya itu tadi Mungkin ada Butuh uang segera Sedangkan penawaran yang masuk Juga masih segitu Akhirnya jualnya Pada harga yang lebih rendah Akhirnya rugi Itu kadang terjadi Pak Tapi justru karena itulah Saya lebih melihat Medco ini Dia ada banyak transaksi seperti itu Dia tuh punya Blok minyak apa Tapi setahun kemudian Udah gak pegang lagi Berarti kan udah dijual Dia tuh lebih banyak trading aja gitu loh Gitu Gak seperti Pertamina Yang bener-bener dia memproduksi minyak Mengimpor minyak Lalu menjual bensin Medco itu lebih banyak trading saja Kenapa? Ya karena memang lebih cuannya Lebih dari situ Cuannya lebih cepat Kalau kita Mengebor Minyak Itu kan sampai ke dalam perut bumi Pak Bisa sampai 6 km loh Dari permukaan bumi itu Kalau di laut kan berarti Ngebornya lebih susah lagi kan Karena harus di tengah laut Seperti itu Artinya Biaya produksinya itu sangat mahal Dan kalau misalnya negaranya Yang gampang minyaknya Seperti di Arab Saudi Ya Arab Saudi itu kan digurun Bukan di laut gitu Dan gak dalam-dalam juga Dan hasil minyaknya banyak Ya bisa menguntungkan sih Produksi minyak itu Tapi kalau di Indonesia Untungnya itu Kadang lama sekali baru bisa untung Setelah keluar entah berapa juta dolar Jadi beberapa perusahaan Termasuk Medco Mereka lebih sering Lebih suka jualan aset Jual-beli aset Perminyakan Bukan Memproduksi minyak itu sendiri Produksi minyaknya Medco Dari dulu segitu-gitu aja Dia tuh gak berkembang gitu loh Perusahaannya segitu-gitu aja Jadi Sebenernya ya kurang bagus Untuk jangka panjang juga dia Gak bagus Kurang lebih seperti itu Pak Alex Sudah cukup? Ya Sudah cukup Pak Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati